Live, interaktif, bersama Ustadz Arief Syarifuddin L.C. Kita harus menyadari, ya, kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan kehidupan Darul Balak. Dunia ini adalah Darul Balak, negeri Uciya. Ajukan pertanyaan Anda lewat telpon 0231 488 281, SMS atau WhatsApp 085 210 943 943. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, walalihi wasawabihi ya juma'in amma ba'du. Ya, para peningkatan tiga pencintaan Radikita FM, dimanapun Anda berada, kami siapkan terima kasih para peningkat. Jazakumullahu khairan, tersiap bersama Anda. Ya, sebenarnya masih bersama kami di fregensi 94,3 FM. Ya, seperti kami informasikan sebelumnya, di pukul 14 para peningkat, ya, ataupun di jam 2 siang, kita akan hadirkan program acara nasihat, nanya, konsultasi, dan curhat, live interaktif bersama Ustaz Arief Syarifuddin, LCF, binallahu wa ta'ala. Silahkan, bagi para peningkat yang ingin berinteraksi, ataupun bertanya seputar permasalahan agama, ya, silahkan di 0231 488 281. Ya, Alhamdulillah, di siang hari ini, saya terhadir di studio Radio Kita FM, kita akan syapatkan lebih lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saat kabarnya di siang hari, saya? Alhamdulillah, saya. Saya, saya. Ya, untuk usahkan waktu, karena asar, nggak nyampe pukul 13, pukul 15, kita akan langsung saja, bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dari perjumpaan-perjumpaan yang telah lalu. Datangnya dari pendengar kita, dari sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, ketika terjadi perceraian antara suami istri dan ada anak usia 3 tahun, pandangan Islam yang berhak mengasuh ini, apakah suami atau istri, Pak Ustaz, mengenai hal ini? Minta penjelasan. Terima kasih atas jawabannya. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Nah, pembahasan tersebut yang terkait dengan pertanyaan, itu masuk ke dalam apa yang disebut tentang hak al-hawdwanah, hak untuk pengasuhan bagi seorang anak di saat kedua orang tuanya bercerai ataupun berpisah. Namun di sana ada juga batasannya bahwa pertama selama di situ si wanita atau si istri tersebut belum menikah dengan lelaki yang lain maka di situ hak pengasuhannya masih ada padanya sampai di situ nanti ketika misalnya dia menikah dengan lelaki yang lain maka hak asuh tersebut pada asalnya adalah merupakan hak dari suaminya apa, suaminya yang dahulu ya mantan suaminya ya, tetapi di situ bisa saja bahwa masing-masing daripada keduanya bisa melepaskan haknya atau dengan kata lain mengalah ya tidak mengambil hak tersebut jika memang mau tapi pada asalnya seperti itu ya jika kedua ada suami istri ya, bercerai mereka memiliki anak yang masih terutama yang masih kecil ya, maka di situ hak asuhnya pertama ya, kepada ibunya sampai di situ sang ibu itu menikah lagi dengan yang lain ya kalau si wanita tersebut menikah lagi dengan yang lain dengan lelaki lain maka di sana maka hak asuhnya itu adalah kepada ayahnya ya, kecuali tadi itu kalau misalnya masing-masing melepas haknya ya maka di situ tidak ada masalah nah, Allah 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 Ya, terima kasih saat atas jawaban yang telah disampaikan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya yang telah masuk di di siang hari ini datanya dari pendengar kita dari Ibu Rosidah di Kesambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Pak Ustaz izin bertanya amalan apa ataupun perbuatan apa yang dapat meringankan adalah kubur orang tua saya yang dulu selama hidupnya orang tua ini memiliki hutang dan belum dibayar usah disebutkan ini tidak tahu hutangnya berapa apa amalan yang bisa dilakukan agar bisa mengurangi dari adab dari orang tua di dalam kubur jadi yang pertama tentunya disitu sebagai ahli waris dari orang tua yang masih memiliki tanggungan hutang maka mereka disitu para ahli waris ini bertanggung jawab untuk menutupi hutangnya karena kalau tidak disitu jika istilahnya orang yang menghutangi itu belum rilo maka itu akan membuat apa namanya keadaan daripada orang tua yang ada di dalam kubur tersebut dalam keadaan yang tergantung menggantung jadi dalam ini kewajibannya adalah bagi mereka yang ahli waris yang masih hidup untuk disitu menutupi hutang-hutang tersebut itu yang pertama yang pasti jadi kalau misalnya apa namanya mereka-mereka yang menghutangi itu memang sudah merelakan atau dengan kata lain sudah membebaskan berarti Alhamdulillah jadi maksudnya menutupi hutang itu kalau memang mampu ditutupi atau kalau tidak mampu disitu maka mendatangi mereka yang menghutangi untuk disitu meminta digugurkan ataupun dibebaskan hutang-hutang tersebut atau disitu kalau tidak mereka tidak melepasnya secara utuh 100% maka mungkin minta supaya diberi keringanan agar disitu dilepaskan atau digugurkan sebagian tanggungan hutang orang tua yang sudah meninggal itu yang paling utama yang paling pokok selebihnya disana memperbanyak doa-doa yang baik terutama disitu mendoakan rahmat dan juga ampunan untuk orang tua yang sudah meninggal tersebut disamping tentunya disitu bahwa setiap kebaikan amal soleh yang dikerjakan oleh seorang anak itu insyaallah selama si anak itu juga selalu menyelipkan doa dalam setiap amal-amalnya itu doa-doa yang baik untuk orang tuanya maka insyaallah itu akan membantu agar orang tua kita bisa selamat dengan izin Allah dari adab kubur tapi yang paling utama itu yang tadi yang awal karena itu adalah merupakan hak hak hamba yang memang hak manusia itu hak-hak adami ini memang beda dengan hak Allah kalau terkait dengan hak Allah kita bisa meminta ampunan kepada Allah itu kan jadi berbeda dengan hak adami yang mana memang disitu bahwa manusia itu kan kalau kaitan dengan masalah harta umumnya mereka itu adalah sangat cinta dengan harta tersebut sehingga tidak mudah disitu mereka bisa melepaskan harta tersebut begitu saja tapi ya intinya diusahakan seperti itu terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan dan silahkan kami mengajak Anda para peningkat silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di siang hari ini di 0231 488 281 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara nasihat nanya konsultasi dan curhat ya kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dari Pak Limanan yang tidak menyebutkan namanya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Pak Ustaz dulu ketika menikah setahun yang lalu saya menikah dijodohkan oleh orang tua saya Pak Ustaz dan setelah perjalanan waktu pernikahan saya melihat istri ahlaknya kurang bagus disebutkan ahlaknya jelek Pak Ustaz panduan Islam apakah kita bersabar dengan ahlak istri yang seperti itu apakah boleh Pak Ustaz kita menceraikan takut ahlak istri jelek ini tertular kepada anak-anak kami minta nasihat mengenai hal ini Pak Ustaz yang pertama disitu adalah bahwa seorang suami harus bisa memerankan posisinya disitu sebagai kepala keluarga kan jadi kewajibannya adalah menjalankan apa yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuh ladina amanu ku'afusakum wa'alikum nar ya orang-orang yang beriman jagalah dirimu ya dan keluargamu dari api neraka ya terlepas daripada disitu bahwa sebab pernikahan itu adalah melalui tadi istilahnya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua ya maka disitu seorang suami sebagai kepala keluarga harus banyak belajar ya juga disitu jadi bagaimana karena susah juga mau mencari wanita yang sempurna gitu ya dari sisi semua hal ya pasti disana ada hal atau ada dari perilaku atau akhlak dari seorang istri itu yang memang tidak disukai ya maka disitu kesabaran itu sudah jelas ya dibalik itu ada pahala gitu kan bagi seseorang memang menginginkan pahala dari kesabarannya tapi tadi itu kewajiban melakukan arahan dan bimbingan ataupun pendidikan kepada keluarga itu ya itu semua menjadi tanggung jawab daripada seorang suami ataupun kepala keluarga ya seperti itu ya terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan dan bermanfaat untuk pendengar kita yang telah bertanya dari palimanan terima kasih atas partisipasinya ya selanjutnya kita akan bacakan kembali datangnya dari pendengar kita di kepompongan sumber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pak Ustaz Afan mau bertanya apakah jika seseorang yang mau berda'wah harus memiliki riwayat pendidikan yang jelas Pak Ustaz jika ada da'i yang belajarnya kita tidak diketahui tapi da'i tersebut diketahui memiliki akidah yang lurus apakah kita boleh mengambil ataupun menimba ilmu kepada da'i tersebut Pak Ustaz ya pada dasarnya situ bahwa ilmu itu semuanya ya diambil dari talaki itu asalnya kan begitu jadi sejarahnya dari dulu dari Nabi Sallam kepada para sahabat ya kan para sahabat kemudian kepada para tabi'in mereka tularkan ilmunya dan begitu seterusnya ya tapi kalau yang dimaksud itu harus misalnya harus istilahnya dengan jenjang-jenjang yang seperti yang sekarang ada ya misalkan harus pakai titel ya pakai gelar ini dan itu ya tidak harus ya jadi yang penting disitu maksudnya adalah talaki itu seseorang belajar ilmu agama ya kepada orang yang memang disitu berilmu ya kan kepada orang yang punya ilmu di bidangnya misalnya kalau dia ingin menggeluti satu bidang tertentu ya kan sebelum dia disitu menularkannya kepada orang lain ya jadi itu maksudnya kejelasan dari sisi alur ataupun riwayat ilmu itu penting ya jadi silahnya disitu dia itu belajarnya sama siapa ya karena disitu kalau kalau dia belajar secara otodidak ya tanpa ada seorang guru yang mengajarinya maka disitu umumnya ya kesalahannya lebih banyak daripada ya benarnya gitu jadi istilahnya kenapa kita kenapa disitu Allah SWT mengatakan misalnya gitu kan tidak lain disitu adalah semuanya menjadi salah satu isyarat dari bahwa kita harus duduk kepada para ulama dan belum lagi disana tentang hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu ya kan artinya belajar kepada orang yang berilmu ya dan kita tahu disitu para ulama mereka berbeda-beda ya bertingkat-tingkat disitu dari sisi kapasitas ilmu mereka ada yang disitu memang menguasai beberapa bidang ya ada disitu yang menguasai hanya satu atau dua bidang saja gitu kan maka selama dia memang memiliki kapasitas dalam bidangnya tersebut maka kita bisa belajar kepada mereka gitu ada pun disitu kalau memang tadi yang dimasuk misalnya dia tidak tahu dari mana belajarnya tiba ujuk-ujuk misalnya mau mengajarkan ilmu maka disitu tidak selayaknya memang karena faqidu shayla yu'oti gitu ya sebagaimana kaedah dikatakan bahwa orang yang tidak punya apa-apa ya tidak mungkin dia bisa memberi ya apalagi ini urusan ilmu dan urusan menyakut disitu akidah ya keimanan dan sebagainya ya nanti kalau misalkan disitu dia apa namanya tidak jelas ya alur belajarnya dari mana dari mananya ya itu artinya bahwa kita meragukan ya kapasitas dia dalam hal apa namanya menyampaikan ilmu tersebut karena ketika dia belajar maka dia akan punya dasar-dasar ya jadi ada tausil gitu ya istilahnya disitu ya ada dasar-dasar dia disitu untuk bisa menyampaikan ilmu tersebut ya gitu jadi mulai istilahnya dia belajar dari mulai yang paling istilahnya disitu sangat mendasar sekali dalam misalnya apakah itu dalam bidang akidah dalam bidang fikih dalam bidang hadis dalam bidang tafsir dan seterusnya dan seterusnya ya jadi kalau dia duduk kepada seorang guru maka disitu seorang guru akan memberikan kepada dia disitu ya dari yang termudah dari yang paling dasar terus ya sampai meningkat-meningkat kepada yang tapi kalau misalkan dia disitu otodidak dia mungkin acak-acakan gitu ya belum apa-apa sudah mengambil buku-buku yang besar untuk dia pelajari ya sebelum disitu memulai dengan yang kecil-kecil ya itu artinya bahwa tidak akan ada tafsir yang benar ya jadi pendasaran ilmu ya itu penting dan itu tidak bisa didapat kecuali dengan duduk kepada para para ulama ya seperti itu Allah Allah ya terima kasih Ustaz jazak lakaran ternyata jawaban yang telah disampaikan dan silahkan kami mengundang Anda silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di siang hari ini di siang hari ini Anda sedang menyimak program acara nasihat nanya konsolidasi dan curhat live interaktif bersama Ustaz Arif Syerifuddin silahkan di 0231 488 281 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di siang hari ini sudah ada pertanyaan kembali dari layanan aplikasi whatsapp kami datangnya dari 0813 226090 datangnya dari pendengar kita di Cirebon Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Afan izin bertanya bagaimana hukum dari hukum OVO dalam transportasi online Pak Ustaz syukuran tersjawabannya sebenarnya sudah pernah ditanyakan terkait dengan masalah ini karena disitu hakikat yang memang disana mungkin ada sebagian yang menyatakan begini berbagai pendapat di kalangan mungkin para Ustaz belakangan ini tetapi Allah alam bahwa pendapat yang lebih tepat statusnya itu adalah kor jadi uang yang dimasukkan ke dalam aplikasi atau melalui uang yang disetorkan melalui aplikasi OVO itu itu adalah kor itu adalah kor sehingga kalau sudah begitu maka ada potensi riba disana ada potensi riba diantaran disitu bahwa ketika disitu konsumen memakai atau memanfaatkan fasilitas yang didapatkan dari situ maka setiap manfaat disitu akan masuk ke dalam kaedah yang disebutkan bahwa kulukordin jarru naf'an fahu riba jadi ini harus diperhatikan memang disana ada pendapat-pendapat yang lain tetapi disitu kita dapati bahwa wallah alam yang terkuat bahwa menurut apa yang saya ketahui bahwa itu masuk dalam kategori kor kor itu beda silahnya dengan apa misalnya disana apa dengan contohnya misalkan kayak wadiah gitu kan jadi kalau wadiah itu kan tidak bisa dikelola tidak bisa diputar oleh apa namanya pihak pemilik aplikasi tersebut gitu jadi kalau kor itu kan bisa diputar ya jadi karena sebagai pinjaman tapi tadi itu semaka status ketika itu adalah kita yang menyetorkan melalui aplikasi tersebut kita sama saja meminjamkan maka ketika kita meminjamkan itu kita tidak boleh mengambil keuntungan apapun dari situ nah wallah alam iya terima kasih Ustaz jawaban yang telah disampaikan dan selanjutnya kita akan bacakan kembali sudah banyak beberapa pertanyaan sudah masuk kita akan bacakan langsung saja pertanyaan berikutnya datangnya dari pendengar kita di Cerbon Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya ada dua pertanyaan berkenan tentang Al-Quran Pak Ustaz apakah orang yang hafal Al-Quran jenazahnya tidak hancur di makan tanah dan apakah faedah ketika jenazah tidak hancur ini apakah ada keutamaan Pak Ustaz pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua apakah menghapal Al-Quran itu diantara sebab ditumbuhkan kecerdasan Pak Ustaz terima kasih atas jawabannya jadi yang pertama disitu masalah apakah seorang yang hafal Quran itu tidak dimakan tanah ya di kuburnya mau lalam disitu saya belum tahu ada sandaranya dan jelas disitu bahwa seorang yang menghapal Quran itu kan belum tentu bahwa dia juga mengamalkannya itu kan jadi yang dikatakan sebagai Ahlul Quran ya yang dikatakan Ahlul Quran bahwa Ahlul Quran itu adalah Ahlullah wa khaswatuhu tidak hanya sekedar membacanya tidak hanya sekedar disitu menghafalnya tetapi juga dia mengamalkan ya isi Al-Quran menunaikan hak-hak daripada Al-Quran tersebut ya dalam wujud disitu pengamalan di kehidupannya sehari-hari ya jadi itu yang yang apa namanya patut diperhatikan kalau dia termasuk orang yang memang soleh ya dengan dia menghafal Quran kemudian membawanya ya kepada kesolehan ya maka berarti dia sudah menunaikan hak-hak Al-Quran tersebut ya tapi itu juga belum menentukan ya bahwa seseorang orang tersebut apa namanya tidak dimakan oleh tanah gitu ya tapi kalau misalkan disitu kita sebut bahwa tidak orang yang semacam ini orang yang soleh ya dengan Al-Quran dia tidak terkena adab Allah subhanallah tidak terkena adab kubur ya itu bisa jadi kan gitu memang memang itu diantara secara umum semua ketaatan apapun ya ketika seseorang memang menyebukkan diri dengan ketaatan maka disitu akan menjadi sebab dia selamat daripada adab adab kubur ya sebagaimana sebaliknya disitu kemaksiatan apapun terutama dosa besar ya itu bisa berpotensi untuk menyebabkan adab kubur pada dirinya nah Allah Alhamdulillah adab yang kedua tadi pertanyaannya adalah apa apakah disitu dengan hafal Quran gitu ya apakah diantara sebab ditumbuhkannya kecerdasan ya bisa jadi ya karena memang kita dapati bahwa berdasarkan apa pengalaman ya istilahnya dari para ulama ya ketika disitu mereka memulai belajar mereka dengan menghafal Quran ya dari sejak usia dini ya ya mungkin kita sudah tahulah dulu misalkan sebagai contoh imam yang kita kenal imam syafi'ir alhamdulillah ya beliau sudah bisa menghafal Quran dari usia 7 tahun begitu kan ya ternyata disitu itu sangat membantu ya karena seseorang yang menghafal Quran itu kan dia otomatis akan terdorong untuk terus memurojaahnya terus mengulang-ulang ya istilahnya untuk mengulang-ulang hafalan Quran tersebut dan itu ya apa namanya membantu dan untuk menguatkan daya ingat ya daya ingat seseorang dan mungkin istilahnya untuk jadi perbandingan di masa sekarang kita dapati bahwa ada mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hafalan Al-Quran ternyata dia disitu amat mudah untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain ya karena disitu sudah terbiasa dia menghafal ya jadi dia punya apa terbiasa terlatih dengan ingatan ingatan hafalannya ya maka disitu ketika mempelajari ilmu yang lain itu mudah bagi dia ya dan itu sudah beberapa contoh walaupun memang ada juga yang tidak seperti itu gitu kan semuanya itu kembali kepada orangnya tapi secara umum memang ya bisa jadi ya bahwa apa namanya dengan seseorang menghafal Quran itu akan bisa membantu kecerdasannya ya kalau misalkan kecerdasan ini yang dimaksud adalah maksudnya kuat ya dari sisi hafalan ataupun kecerdasan yang lebih luas daripada itu ya dimana seseorang apa namanya bisa menyikapi segala sesuatu ya dengan cerdas ibaratnya disitu dia bisa menyikapinya dengan tepat ya maka itu orang yang cerdas gitu kan termasuk disitu bagaimana dia bisa memilih mana yang terbaik bagi dirinya gitu kan ya ini bisa saja itu merupakan bagian daripada bimbingan Allah SWT oleh sebab dia menjaga kitab Allah SWT Allah SWT ya terima kasih syukuran atas jawaban yang telah disampaikan ya selanjutnya kita akan bacakan silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung ya di 0231 488 281 kita akan ajukan kembali pertanyaan dari pendengar kita datangnya dari pendengar kita dari pegampiran kota Cirebon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Pak Ustaz akhir-akhir ini ada program hapus tato bagi yang mau hijrah apakah orang yang sudah terlanjur bertato Pak Ustaz ketika ingin hijrah wajib menghapus tato nya apakah dengan tobat saja belum cukup terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya jika disana ada ya apa namanya peralatan yang memang memungkinkan untuk bisa menghapus tato tersebut dan dia bisa menjangkaunya maka itu kan masuk ke dalam bagian Fattakullah Mastatatum ya Fattakullah Mastatatum jadi sekuat kemampuan mungkin ya pada setia berhijrah maka harus berhijrah secara totalitas termasuk disitu menghilangkan segala siar-siar jahiliyah ya jadi diantaranya tadi menghapus tato kalau itu dia mampu untuk melakukannya ya dia lakukan ya artinya bisa bisa dia jangkau gitu kan peralatan ada ya maka dia dia disitu mau tidak mau harus bisa melakukannya gitu ya jadi intinya disitu bahwa masuk ya ke dalam kategori Fattakullah Mastatatum maka bertakwalah kepada Allah dengan sekuat kemampuan kita kalau kita mampu ya kenapa kita tidak kerjakan kan gitu demi disitu menyempurnakan keislaman kita ya sebab ketika kita sudah disitu berhijrah dan ingin betul-betul menjalankan agama ini maka Allah subhanahu wa'ala perintahkan ya 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 jadi kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah secara keseluruhan ya dalam semua hal penampilan ya termasuk di dalamnya karena Islam disitu agama yang sempurna mengajarkan segala hal termasuk dalam masalah penampilan masalah berpakaian adab dalam makanan minum ya dalam berjalan ya dan seterusnya dan seterusnya itu jadi apa namanya tadi sekali lagi bahwa jika seseorang memang punya kemampuan dan ada kesempatan disana pelaratan ada ya maka dia hendaknya melakukannya ya dengan sekuat kemampuan yang dia miliki 6 ya terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan dan kita akan ajukan kembali pertanyaan dari peningan kita di tengah Tani Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Pak Ustaz saya mempunyai teman yang sudah terkena struk kurang lebih 6 tahun dan dari pihak keluarga tidak memberikan support dari penyakitnya tersebut dan teman saya ini malah cenderung ngedrop dengan keadaan sakit struk yang dialami minta nasihat Pak Ustaz agar saya bisa memberikan nasihat kepada teman saya agar dia bisa memiliki kekuatan agar bisa sembuh minta nasihat mengenai hal ini Pak Ustaz bagaimana cara memberikan nasihat kepada teman saya yang seperti itu ya yang pertama disitu harus diingatkan terlebih dahulu kepada masalah keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disitu ya secara umum telah menetapkan segala sesuatu ya segala urusan manusia jadi kita ya sebagai seorang manusia itu sudah memang diberikan ketetapan oleh Allah azza wa jalla ya tentang bagaimana itu rezeki kita ya ajal kita ya kan kemudian juga amal-amal perbuatan kita termasuk disitu kondisi-kondisi kita apakah kondisi sengsara atau kebahagia itu sudah di ada ketetapan takdirnya dari Allah subhanahu wa ta'ala nah sikap kita pada saat kita mendapatkan takdir yang itu adalah berupa musibah ya maka adalah sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi Sallam ya yaitu agar kita bersabar ya agar kita bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh Nabi Sallam ya dan tetapi disitu kesabaran ini tidak menutup untuk usaha melakukan ikhtiar ya ikhtiar berobat ya jadi yang paling penting disitu harus menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama disitu menerima tadi ya sabar dan menerima ya ataupun rido ya terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian setelah itu melakukan ikhtiar dan usaha ya dengan tetap menyandarkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyembuhkan ya dan disitu kesempatan untuk mengisi ya hari-hari tersebut ya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru karena kondisi ketika sakit itu orang ketika sakit ya biasanya disitu merasa lebih mudah untuk di beri nasihat dan apa untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena dengan cara itulah hatinya walaupun tubuhnya lemah tetapi hatinya itu ya tetap harus kuat dan hidup ya dengan memperbanyak dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tetap melaksanakan kewajibannya ya dengan sekuat kemampuan dia seperti sholat misalkan walau hanya dengan isyarat tangan ataupun hanya dengan isyarat sebagian anggota tubuhnya ya maka itu ya tetap harus diingatkan ya jadi secara umum seperti itu ya nasihatkan juga untuk tadi ya memperbanyak dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak diantaranya istighfar ya gitu dan yang lain-lainnya ya kalau dia masih mampu untuk membaca Quran dia bisa membaca Quran walaupun istilahnya mulutnya mungkin sudah agak sulit untuk digerakkan tapi dia bisa disitu sambil ya membacanya diiringi dengan bacaan di hatinya ya jadi mulutnya mungkin tidak sukar untuk bisa bicara kadang-kadang kalau orang sudah setruk ya ya tetap disitu dia berusaha untuk membaca Quran kalau dia masih mampu untuk membacanya ya dan tetap disitu harus yakin bahwa disana ada orang yang lebih berat ujiannya daripada dia gitu jadi lihatlah disana mereka-mereka yang lebih berat ujiannya ya dibandingkan dengan dirinya demikian yang bisa disampaikan semoga merumfaat dan nampaknya sudah masuk waktu asar ya saya menurut diri ya maksudnya untuk pertemuan di siang hari ini insyaAllah kita akan berjumpa kembali di kesempatan mendatang Allah alami sahab sallallahu ala'ala binah muhammad wa'ala alihi wassallam walhamdulillah ya rabbil alamin ya terima kasih Ustaz syukur jazakullah khairan atas jawaban juga telah hadir ya di studio radio kita FM telah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh pendengar kita demikian para pendengar untuk pergawacan dan nasihat yang bisa kami hadirkan karena sudah masuk dan asar ya Untuk wilayah cerbun dan sikit kebersamaan Anda Dan mau matas segala kurang Dan kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh